Kemudian setelah ada laporan dari Arief Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan. Ini kontradiksi. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggung jawab. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah bukan perintah kedinasan. Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Kalau perintah yang salah selaku atasan pimpinan yang baik semestinya diapakan oleh yang diberi perintah. Harusnya ditolak. Harusnya ditolak. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa enggak saudara sendiri secara langsung secara eksplisit menyatakan ya kalian semua menceritakan apa adanya. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami. Tampak tedeng aling-aling sidang kode etik, komisi sedang etik langsung melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Saudara mengatakan saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana saudara mengetahui ada pertanggung jawaban atasan? Di pidana sepertinya tidak ada. Tidak ada kan pertanggung jawab atasan. Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang komiliter atau apa barangkali ditemukan. Iya, iya Pak. Mereka tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1. Perbarengan, delneming, dan segala macamnya. Pembantuan. Makanya saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah perintah dan apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga sudah perintah. Karena juga perintah yang harus dilaksanakan, tentunya saudara juga pasti mengetahui. Perintah atasan yang benar memang tidak ada alasan untuk ditolak. Yang tidak melanggar ketentuan peratur perundangan. Sekarang apa yang terjadi seperti ini? Saya sampaikan, saya salah. Saudara pahami ya, tapi konsekuensi dari ini semua tetap menjadi lembas bagi mereka. Harus pahami. Saya paham. Terus kemudian, saudara memerintahkan untuk melakukan pengamanan CCTV. Maksud saudara melakukan pemerintahan itu yang diawali dengan memberikan instruksi atau katakanlah perintah kepada Andri Korniawan, Selaku Karopaminal, kemudian ke bawahnya Andi Nutpertria, terus Arief Rahman, dan seterusnya. Hingga sampai diambilnya DVD, apa namanya, decoder CCTV di komplek itu. Pada akhirnya semua. Karena atas perintah saudara. Nah, tujuan saudara untuk melakukan atau mengamankanlah katakan dalam tanda kutip tersebut. Apa? Kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diserahkan ke pihak Ores Jawa Selatan? Perintah saya waktu itu cek dan amankan. Apa maksud dilakukan pengecekan tersebut? Untuk mengetahui apa yang didapatkan dari CCTV di sekitar rumah. Kalau seandainya yang didapatkan seperti ternyataannya, seperti yang sama-sama kita lihat tadi, yang berbeda dengan apa yang saudara ceritakan sebelumnya. Karena kenyataannya kan sudah memerintahkan itu harus dimusnahkan dan dihapuskan. Apa itu setelah ditonton dan dilihat oleh penyidik? Artinya di PR tersebut itu barang putih, katakanlah kalau dia menjadi barang putih, setelah diserahkan ke apa itu, sudah tidak ada lagi rekaman seperti itu. Itu masuk saudara? Karena saya di awal pada saat tanggal 8 dan tanggal 9 itu belum ada maksud untuk mengamankan apabila memang ada. Karena saya pikir itu tidak menyorot korban pada saat itu. Itu saya berpikirnya seperti itu. Sehingga saya natural saja untuk memerintahkan mereka, mengecek. Dan sebenarnya saya terlalu percaya diri bahwa CCTV itu tidak menyorot korban setelah saya masuk. Memang tidak menyorot korban, karena memang kejadiannya diberada di dalam rumah. Kamera CCTV kompleks hanya menyorot bagian luar. Jadi saudara kemudian tersadar, narasi saudara yang mengatakan terjadinya tembak-menembak itu setelah, apa namanya, sebelum saudara datang. Artinya setelah datang baru tembak-menembak itu telah usai. Kemudian saudara menyadari bahwa ada CCTV kompleks. Makanya kemudian tidak lama, saudara juga memerintahkan untuk diamankan. Masuk saudara itu apakah untuk memastikan bahwa saudara tidak terlihat di situ? Bukan yang boleh. Karena saya perintahkan untuk mengecek dan mengamankan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu hanya untuk melihat bagaimana peristiwanya. Peristiwa datang dan keluarnya. Saya juga tidak terpikir bahwa Yosua akan nampak di situ. Makanya di tanggal 8, 9 saya tidak memerintahkan untuk mengecek, merusak, sampai dengan dilaporkan tanggal 13. Artinya saudara berharap dari rekamasi TV yang ada, Yosua tidak terlihat di situ? Harusnya sih seperti itu yang mulia, tapi kemudian ternyata dia masih ada. Karena saya juga tidak bertemu pada saat saya masuk dan waktu saya masuk juga kan dia tidak ada di sekitar karpon maupun di depan rumah yang mulia. Terima kasih telah menonton!